Rizky Dilar masih kerap diterpa komentar miring usai sempat terseret kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, beberapa waktu lalu. Baru-baru ini, Dilar mengamuk karena ada netizen yang menyebutnya sebagai benalu sang istri, Lesti Kejora. Dilar membagikan tangkapan layar komentar netizen tersebut ke Instagram Story. Terlihat bahwa netizen tersebut menyebut Dilar sebagai benalu pada istrinya yang bekerja. Beruntung Bero, istri kerja lu benalu tapi hedon juga hahaha, demikian komentar netizen tersebut. Rizky Dilar pun ngamuk membaca komentar julid tersebut. Ia menyinggung soal frekuensi pekerjaan Lesti yang dikuranginya setelah menikah. Antara caper sama otaknya didengkul. Lu lihat gak yang istri gue punya sebelum sama sesudah nikah? Dan lu tahu gak frekuensi pekerjaannya semenjak nikah gue sengaja kurangin? Balas Bilar. Pakai ngatain orang benalu. Pakai kaca bro ngomongnya, tambahnya. Di unggahan lain, Bilar membagikan video permintaan maaf dari salah satu netizen padanya. Netizen tersebut sudah mengedit video terkait rumah tangga Bilar dan Lesti serta mengaku-ngaku sebagai karyawan mereka. Bilar memperingatkan netizen lain agar jangan sampai seperti netizen yang ada di video tersebut. Bapak satu anak itu meminta netizen untuk berhenti menghina atau menjudi orang lain. Nanti jangan kayak orang ini aja ya. Ngaku-ngaku karyawan gue, giring opini, fitnah gue sampai hampir semua orang percaya saat itu sama omongan nih orang. Biber Bilar. Udahlah stop and gadget di orang, menghina orang. Karena apa yang kalian lihat boleh jadi tidak seperti yang kalian lihat, tambahnya. Bilar juga mengatakan bahwa netizen tak bisa berdalih di balik kalimat, public figure harus siap dihujat dan tak boleh bapar. Ia mengingatkan bahwa seorang public figure juga manusia yang memiliki hati dan perasaan. Sebelumnya sempat beredar kabar, sikap cuek Rizky Bilar setelah Lesti Kejora borong penghargaan sengaja dilakukan untuk memancing keributan. Hal itu tidak lepas dari komentar julid netizen yang kerap menghujani Rizky Bilar dengan tudingan. Sementara prestasi Lesti Kejora diajang SCTV Music Awards 2023 sekaligus jadi penampilan perdananya di televisi. Penggemar Lesti Kejora pun bahagia bisa melihat idolanya kembali bernyanyi di atas panggung. Setelah istrinya menang, Rizky Bilar sengaja memancing emosi Lesti Kejora dengan tidak langsung mengucap selamat. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Lesti Kejora pun ngambek lalu memeluk Rizky Bilar dan langsung meminta suami memberi selamat. Bahkan Rizky Bilar juga cuma memberi stiker berbentuk hati di instastory-nya. Akibat cuma memberikan emotikon tersebut, Rizky Bilar langsung dibanjiri hujatan netizen. Banyak yang beranggapan Rizky Bilar tak peduli dengan kemenangan istrinya. Namun, komentar negatif yang masuk lewat DM Instagram tersebut cuma dianggap angin lalu oleh Rizky Bilar. Rizky Bilar pun akhirnya mengucap selamat kepada pelantun lagu, Insan Biasa, itu. Terima kasih telah menonton!